Intro Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi di channel Akiningsi Oficial Kali ini kita akan membahas tentang info Telah dibukanya pendaftaran calon pegawai negeri sipil Jadi buat teman-teman yang akan mendaftar untuk CPNS tahun 2023 Pastikan terus untuk menonton video ini Karena ada 28.000 CPNS yang dibuka di seluruh Indonesia Dan juga ada 504.000-an Denaga PPK yang akan diangkat di tahun 2023 Yang pendaftarannya sendiri akan dimulai pada tanggal 17 September Sampai dengan 8 Oktober tahun 2023 Beberapa waktu yang lalu teman-teman Mungkin diantara teman-teman sudah ada yang mendengar Iskan dibukanya pendaftaran untuk CPNS di seluruh Indonesia Yang akan dibuka mulai tanggal 17 September hingga 8 Oktober tahun 2023 Setidaknya teman-teman ada 596 instansi Di antaranya ada 72 yang berasal dari Kementerian Lembaga Dan juga 33 dari Pemerintah Provinsi Dan 491 Pemerintah Kabupaten Kota Sedangkan untuk posisi yang dibutuhkan Kali ini juga pemerintah membuka lebih dari 572.299 formasi Yang terdiri dari 28.903 CPNS 543.396 P3K Untuk yang pertama kali mempersiapkan diri Untuk menjadi ASN dan juga akan menghadapi tes CPNS Untuk CAT Ada beberapa istilah yang juga wajib teman-teman ketahui ya Di antaranya itu biasanya kita juga sering sekali mendengar istilah CAT Atau kayak apa itu CAT? CAT adalah singkatan dari Computer Assisted Test CAT sendiri merupakan tes dalam seleksi CPNS yang dilakukan secara komputerisasi Dalam tes ini peserta mengerjakan soal dengan menggunakan komputer Dan juga nilainya tertera langsung secara online Sehingga teman-teman juga dapat memonitor langsung Berapa nilai yang teman-teman peroleh saat sudah menyelesaikan ujian CAT Istilah berikutnya adalah SKB SKB adalah singkatan dari seleksi kompetensi bidang SKB merupakan tahap seleksi lanjutan setelah dilaksanakannya SKD Pada tahap ini peserta diuji kemampuan dan juga kompetensi Sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilamar Contohnya jika seseorang melamar sebagai guru Maka SKB nantinya akan menguji kemampuan teman-teman dalam mengajar Dalam hal ini tentu saja juga akan sangat membantu jika peserta Atau teman-teman juga punya pengalaman mengajar sebelumnya Istilah berikutnya adalah SKD SKD digunakan untuk menguji kemampuan dasar dan juga keterampilan calon pelamar Yang mencakup berbagai aspek seperti pemahaman verbal, numerik, logika, dan juga pengetahuan umum Berikutnya mungkin teman-teman juga akan mendengar ada istilah HOTS HOTS adalah singkatan dari Higher Order Thinking Skill Tipe soal seperti ini digunakan dalam tes CPNS terutama dalam uji tes SKD Dan untuk SKD sendiri biasanya juga tes SKD terdiri dari TWK atau tes wawasan kebangsaan Tes intelijensia umum atau TU dan juga tes karakteristik pribadi atau TKP Pada jenis soal HOTS para CPNS juga dituntut untuk mampu berpikir secara logis, kritis, dan juga kreatif Soal HOTS lebih menggunakan logika dan juga kemampuan analisis Oleh karena itu, para calon CPNS juga perlu mempersiapkan diri dengan baik Dan juga belajar dengan strategi yang efektif untuk menghadapi tes CPNS yang juga menggunakan HOTS Lalu apakah yang dimaksud dengan LOTS? LOTS adalah singkatan dari Lower Order Thinking Skills Yang merupakan jenis soal dalam tes CPNS yang memerlukan pengetahuan, pemahaman, dan juga penerapan Tetapi tidak memerlukan kemampuan berpikir analitis atau kritis Soal-soal LOTS biasanya lebih mudah jika dibandingkan dengan soal HOTS Yang memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi Dan teman-teman ada beberapa tahapan seleksi CPNS di tahun 2023 Yang pertama itu adalah pendaftaran online Itu dapat dilakukan di SSCASN BKN Yang kedua teman-teman juga harus mengikuti seleksi administrasi Berikutnya adalah rangkaian seleksi kompetensi dasar atau SCD Dengan menggunakan komputer assisted test atau CAT Yang keempat adalah seleksi kompetensi bidang atau SCD Selain itu teman-teman untuk mengikuti seleksi CPNS Tentunya juga harus memenuhi beberapa persyaratan Yang pertama adalah warga negara Indonesia Yang kedua minimal telah berusia 18 tahun Dan juga maksimal berusia 35 tahun Yang ketiga pelamar juga tidak pernah dipidana penjara Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat Atau berhenti dari PNS, TNI, dan juga kepolisian Pelamar tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, dan sejenisnya Pelamar juga memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibuka Pelamar juga dipastikan sehat jasmani dan rohani Bukan anggota ataupun pengurus partai politik Dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia Maupun negara lain sesuai dengan ketentuan dari instansi yang bersangkutan Ada pun beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat pembukaan Pembukaan pendaftaran CPNS tahun 2023 telah dibuka adalah Teman-teman harus mulai dengan membuat akun dengan cara mendaftarkan akun Dengan membuka portal SSCASN di laman Https.2.sscasn.bkn.go.id Yang kedua daftar untuk buat akun SSCASN Lengkapi informasi yang diperlukan untuk membuat akun Seperti nomor induk kependudukan atau NIC Nomor kartu keluarga atau KK Nomor HP dan email aktif Berikutnya pilih lanjutkan dan pastikan data sudah lengkap dan benar Lalu klik proses pendaftaran akun Tunggu hingga informasi konfirmasi muncul Yang kedua teman-teman adalah harus melodgin akun Login ke akun SSCASN yang telah terdaftar Lengkapi data diri yang diminta dan juga unggah swap foto Jika sudah lalu klik selanjutnya Yang ketiga adalah pilih jenis seleksi dan juga formasi CPNS yang diinginkan Pilih jenis seleksi CPNS Lalu teman-teman juga pilih formasi lulusan atau tingkat pendidikan yang dibuka Berikutnya teman-teman juga harus melakukan unggah dokumen Unggah sejumlah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan ukuran dan juga format yang telah ditentukan oleh setiap instansi pada saat rekrutmen CPNS mulai dibuka Berikutnya adalah cetak kartu Jika sudah cek atau periksa resume lalu akhiri pendaftaran Dan teman-teman juga jangan lupa untuk mencetak kartu informasi akun dan juga kartu pendaftaran akun Berikut ini adalah alur pendaftaran CPNS Yang pertama itu teman-teman harus mengakses portal daftar SSCASM Yang kedua tentunya tadi juga teman-teman harus membuat akun di SSCM Yang kedua teman-teman juga harus membuat akun dengan menggunakan nick dan nomor kartu keluarga atau nick kepala keluarga Lalu teman-teman itu login menggunakan nick dan juga password yang telah didaftarkan Lengkapi biodata dengan mengunggah foto dan juga kartu informasi akun Lengkapi data dengan memilih formasi dan juga jabatan sesuai pendidikan Lalu cek kartu pendaftaran SSCN dengan mengunggah dokumen dan cek resume Pengumuman seleksi administrasi dengan memverifikasi pendaftaran Berikutnya teman-teman harus mengikuti serangkaian tes seleksi Dan juga melalui masa sanggah dan pengumuman hasil sanggahan juga dilanjutkan dengan pengumuman kelulusan Ujian tentunya juga menggunakan sistem komputer asisten tes secara offline alias tatap muka Sedangkan untuk titik lokasi ujian ada di BKN pusat Kantor regional BKN, UPT BKN, Mandiri BKN, Mandiri Instansi dan Luar Negeri Sistem CAT menjamin bahwa yang menentukan lulus atau tidak lulusnya adalah teman-teman sendiri Jadi sebagaimana upaya teman-teman untuk terus berlatih dalam mengerjakan soal-soal CPNS Yang sering sekali ditanya Pastikan terus teman-teman untuk menonton video ini Jangan lupa juga di like, komen, share, dan subscribe Sehingga teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video latihan soal CPNS tahun 2023 Seleksi kompetensi dasar dengan sistem CAT memang berbeda dengan sistem ujian tertulis Karena dengan sistem CAT itu hasilnya akan diperoleh lebih cepat CAT BKN menjamin hasil yang diperoleh peserta ujian dapat diketahui secara langsung tanpa perlu menunggu lama Nilai hasil ujian juga akan langsung keluar setelah selesai mengikuti ujian Yang kedua adalah akuntabel di mana hasil ujian dengan CAT BKN dapat dipertanggungjawabkan Aksi peserta pada setiap soal termonitor dalam sistem yang memudahkan dalam audit jika terjadi hal tak terduga selama ujian berlangsung Yang ketiga tentunya lebih transparan di mana proses ujian dengan CAT BKN dapat dipantau oleh semua pihak Pergerakan nilai dari awal pengerjaan sampai dengan selesai dapat diikuti dan dijawab peserta dapat dilacak Yang keempat dengan sistem CAT maka proses seleksi SKD CPNS diyakini berlangsung cepat, jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan Praktek KKN juga akan dapat dihindari dengan sistem ini Peserta juga akan bersaing secara adil dengan hak dan peluang yang sama tanpa adanya diskriminasi Beberapa rangkaian tes yang harus dilalui pada saat mengikuti atau mendaftar CPNS tahun 2023 Yang pertama itu teman-teman mengikuti seleksi tertulis melalui sistem CAT Di mana ada beberapa soal yang ditanyakan seperti soal-soal SKD Atau seleksi kompetensi dasar dengan total waktu 100 menit yang terdiri dari Tes wawasan kebangsaan atau TWK sebanyak 30 soal Tes intelijensi umum atau TU sebanyak 35 soal Dan seleksi kompetensi bidang SKB CPNS total waktunya itu dilakukan selama 90 menit Yang terdiri dari 100 soal untuk jenis soal tidak dominan hitungan Dan 80 soal untuk jenis soal dominan hitungan Jadi teman-teman pastikan teman-teman untuk mengingat tanggal-tanggal penting Untuk proses pendaftaran CPNS Di mana pengumuman seleksi CPNS sudah dimulai beberapa waktu yang lalu Tepatnya pada tanggal 16 sampai dengan 30 September tahun 2023 Dan pendaftaran seleksi mulai dibuka pada tanggal 17 September sampai dengan 3 Oktober tahun 2023 Dilanjutkan dengan seleksi administrasi mulai tanggal 17 September sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 Pengumuman hasil seleksi administrasi itu akan dilakukan pada tanggal 6 hingga tanggal 9 September tahun 2023 Masa sanggah tanggal 10 hingga 12 September tahun 2023 Dan masa jawab untuk sanggah itu mulai tanggal 10 sampai dengan 14 Oktober tahun 2023 Pengumuman pasca sanggah itu tanggal 13 sampai dengan 19 Oktober tahun 2023 Penarikan data final itu mulai dilakukan tanggal 20 hingga 22 Oktober tahun 2023 Penjadwalan SKD CPNS itu mulai tanggal 23 sampai dengan 26 Oktober tahun 2023 Dan pengumuman daftar peserta waktu dan pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKD CPNS itu mulai dilakukan pada tanggal 27 hingga 30 Oktober tahun 2023 Dan pelaksanaan SKD CPNS itu dimulai pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 9 November tahun 2023 Selanjutnya adalah pengumuman dari tanggal 23 Oktober tahun 2023 Selanjutnya adalah pengolahan nilai SKD CPNS yang dilakukan dari tanggal 7 hingga 11 November tahun 2023 Lalu pengumuman hasil SKD CPNS tanggal 12 hingga 14 November 2023 Masa sanggah dilakukan pada tanggal 15 hingga 17 November tahun 2023 Masa jawab sanggah itu mulai tanggal 15 sampai 19 November tahun 2023 Pengolahan nilai SKD CPNS hasil sanggah tanggal 18 hingga 22 November 2023 Pengumuman pasca sanggah itu tanggal 18 hingga 24 November 2023 Pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT atau input lokasi SKB tanggal 25 hingga 27 November tahun 2023 Pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi dimulai pada tanggal 28 hingga 30 November tahun 2023 Penarikan data final juga akan dilakukan pada tanggal 1 hingga tanggal 2 Desember tahun 2023 Dan penjadwalan SKB CPNS dengan CAT dimulai juga pada tanggal 3 hingga 4 Desember 2023 Pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKB CPNS dengan CAT dilakukan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2023 Pelaksanaan SKB CPNS mulai tanggal 8 hingga 14 Desember 2023 Integrasi nilai SKD dan juga SKB pada tanggal 15 hingga 27 Desember 2023 Pengumuman kelulusan itu dilakukan 28 Desember sampai dengan 4 Januari 2024 Masa sanggah tanggal 5 hingga 7 Januari 2024 Masa jawab sanggah itu tanggal 5 sampai 11 Januari 2024 Pengolahan nilai seleksi hasil sanggah akan dilakukan pada tanggal 7 hingga 12 Januari 2024 Pengumuman kelulusan pengumuman kelulusan masa sanggah Pengumuman kelulusan masa sanggah dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 14 Januari 2024 Pengisian DRH NIP CPNS itu tanggal 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2024 Usul penetapan NIP CPNS 14 Februari sampai dengan 14 Maret 2024 Itu dia teman-teman pembahasan kita mengenai persiapan dalam menghadapi ujian seleksi CPNS tahun 2023 Dan teman-teman juga pastikan untuk mencatat tanggal-tanggal penting yang sudah diuraikan di dalam video ini Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini